2x2-5x for the value, x bigger than equal 1, x smaller than equal for text its maximum, dimana untuk for x nya berapa, n minimum nya berapa, untuk pada saat x minimum nya berapa. Kita mau nyari nilai maksimum dan minimum, ya dikasih tau domain nya ini. Tapi kita harus cari domain nya lagi, ada gak selain 1 sampai 4 diantara dia. Caranya ini kita turunin, turunannya harus sama dengan 0, jadi turunan dari 2x2 adalah 4x, turunan dari min 5x adalah min 5, itu sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 4, jadi kita dapat x 5 per 4. 5 per 4 masih masuk range disini kan, ya kan lebih dari 1, 5 per 4, kurang dari 4. Nanti kita tes, 1 sama 5 per 4 sama 4 kita tes. Nah sekarang kita masukin, kita tes disini, untuk x sama dengan 5 per 4, berarti kita masukin kesini, Jadi 2 dikali 5 per 4, kuadrat ya kan kan ini kuadrat, min 5 kali 5 per 4, gitu sama dengan berapa. 5 kuadrat kan 25, 25 dikali 2, 50, per 4 dikuadratin itu 16, terus 5 kali 5, 25, per 4, gitu. Nah ini kita samain penyebut, jadi 16 kan, ya 50, ini kan dijadikan 16 berarti 25 nya kali 4, ya jadi 100 ya. Ya kan supaya jadikan 16 kan atas sama bawah dikali 4, jadi min 50 per 16, min 50 per 16 itu jadi 3 ini 2 ya, pecahan campurnya. Nah sekarang kita masukin 1 sama 4, masukin 1 sama 4 disini deh, ya masukin 1 ya. X sama dengan 1, kalau X sama dengan 1 berarti 1 kuadrat kan 1 kali 2 jadi 2, masukin 1 ya jadi min 5 kan, sama dengan min 3. Sekarang kita masukin 4, ya 4 ya disini, 4 kuadrat kan 16, 16 kali 2, 32. Terus 4 kali dengan min 5 jadi min 20 sama dengan 12, gitu. Nah ini sama ini kecilan mana, kecilan ini kan, ini kecilan dia, berarti ini minimumnya ini, minimumnya min 3 2 per 16 ya minimumnya ini, adalah ini saat X nya berapa? Saat X nya 5 per 4, 5 per 4, terus maksimumnya berapa? Maksimumnya kan ini, 12, pada saat X berapa? X nya adalah 4, gitu, seperti itu ya. Jadi cari dulu jangan hanya ini yang kita andalkan, disini juga pasti dia punya nilai minimumnya juga, atau maksimumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.